DPRD Tabalong khususnya Badan Anggaran menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Tabalong pada 11 Oktober 2019. Rapat kerja membahas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 di kedua dinas tersebut. Wakil Ketua Banggar Jurni mengharapkan Dinas PUPR untuk memprioritaskan pembangunan akses jalan bagi lima desa trisolir serta memenuhi pelayanan air bersih masyarakat melalui PAMSIMAS di RAPBD tahun 2020. Selain itu Jurni juga berharap Disperkimtan untuk memprioritaskan penerangan jalan umum di RAPBD tahun 2020. Pertama Pak kami ingin menyelesaikan menuntaskan masalah jalan desa yang terpencil terutama jalan yang lima desa di wilayah utara itu karena izin pinjam pakai sudah bisa, sudah dapat jadi sebab itu insya Allah mulai tahun ini sudah dikerjakan desa yang lima itu dan kami mudah-mudahan tiga tahun ke depan Pak kalau bisa jalan tersebut warna yang kuning itu sudah berubah menjadi warna hitam dan juga yang kedua masalah air bersih Pak nah ini jadi tuntutan masyarakat Tabalong juga dan juga diwan menginginkan bagaimana supaya itu bisa menanggapi hal tersebut Kepala Dinas PUPR Muhammad Nor Rifani menjelaskan penanganan jalan desa Trisolir di Kecamatan Muara Uya dan Bintang Ara dilakukan secara bertahap dan telah dianggarkan di RAPBD 2020 Rifani juga menambahkan akan meningkatkan pelayanan air bersih yang mana saat ini Tabalong telah memiliki 122 Pamsimas yang tersebar di seluruh Kecamatan di Tabalong Alhamdulillah tahun 2020 rencana sembilan desa ini juga akan berkaitan sekaligus juga memantapkan 122 desa yang sudah mendapat bantuan Pamsimas saya kira itu yang akan kita lakukan Kepala Disperkintan Hamida Munawarah juga menanggapi permintaan anggota legislatif tersebut Ia mengatakan penarangan jalan umum dilakukan secara bertahap berbarengan dengan program pembangunan lainnya sehingga terjadi pemerataan pembangunan di semua sektor untuk PGU itu ya kita sambil ada untuk yang yang belum selesai penarangan jalan umum yang di jalan raya ini ini bertahap kemudian yang untuk yang tadi misalnya stadion tadi ya untuk lapangan tadi kalau itu memang skala kabupaten sudah bisa dipasangkan lampu itu nanti di empat sudut melalui rapat kerja ini diharapkan rancangan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tabalong Berliandi Rahman TV Tabalong melaporkan